Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron asmara dua dunia Yang tayang hari ini episode 67 Kali ini Aurel masih mencoba mencari keberadaan sang anak Di tepi sungai Aurel pun berharap masih menemukan jejak sang anak cahaya di sekitaran sungai tersebut Namun nampaknya usaha yang dilakukan Aurel untuk mencari keberadaan cahaya Benar-benar tidak menemukan hasil Karena pasalnya menurut leluhur Niko Aurel dan juga Niko akan menemukan sang anak setelah sang anak tumbuh remaja dan menemukan kalung liontin Pemilik dan suci itu Namun Aurel hanyalah seorang ibu yang memiliki perasaan yang begitu dalam atas kehilangan sang anak Kali ini pun Aurel benar-benar yakin akan menemukan keberadaan sang anak kembali Namun kali ini Aurel benar-benar patah semangat dan kehidupannya benar-benar runtuh setelah kehilangan sang anak yaitu cahaya Namun kira-kira sampai kapan ya guys kondisi Aurel akan seperti ini dan meratapi keberadaan sang anak Dan seberapa lama lagi kali ini Aurel dan juga Niko akan menemukan kembali sang anak cahaya Sementara itu Niko pun berusaha untuk menguatkan dan menyatakan bahwa anak ayah akan benar-benar kembali ke pelu ketegi Karena seperti leluhur mengatakan sang anak ataupun cahaya akan segera kembali Setelah menemukan keberadaan kalung liontin Pemilik darah suci itu Wah kira-kira bagaimanakah hari-hari Aurel ya guys setelah kehilangan sang anak yang sangat dicintai Apakah benar-benar kali ini Aurel dan juga Niko secepatnya akan menemukan kembali keberadaan cahaya Dan pada akhirnya bisa berkumpul bersama dengan Aurel dan juga Niko lagi Kenapa kali ini selama cahaya tidak bersama dengan Aurel dan juga Niko Cahaya akan berada di tangan orang yang tepat dan menyayangi cahaya seperti Aurel Wah kira-kira siapakah yang akan menemukan cahaya dan merawat cahaya dengan baik Sehingga cahaya akan menemukan Aurel dan juga Niko kembali Makan seru saja ya guys setiap episode Asmara Dua Dunia kali ini Jangan lupa saksikan terus Asmara Dua Dunia setiap hari Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya